Tangan dinginnya berhasil membangkitkan perfilman Indonesia di awal tahun 2000-an. Film musikal, drama percintaan remaja, hingga kisah kolosal sukses ia angkat ke layar perak. Meski menjunjung tinggi idealisme, menurutnya film harus juga komersial. Simak perbincangan saya Marissa Anita bersama dengan Sineas Riri Riza dalam Satu Indonesia. Terima kasih telah menonton! Bukat serta keahliannya membesut film sudah kentara sejak ia masih kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Bahkan, film yang dibuatnya untuk tugas akhir sukses diputar di banyak festival mancanegara. Namanya sebagai Sineas kemudian melambung seiring kesuksesan drama musikal anak petualangan Sherina di awal milenium. Perfilman Tanah Air dibuatnya kembali berdenyut. Dia pikir, dia yang paling hebat. Merasa paling jauh dan paling dasar. Sejak saat itu, karyanya terus catatkan sejarah. Laskar Pelangi bahkan masih menjadi film Indonesia terlari sepanjang masa dengan 4,6 juta penonton. Tahun ini, Riri hadirkan kejutan lewat hadirnya film Ada Apa Dengan Cinta 2. Namun, baginya terus berkarya bukan satu-satunya cara dalam mendedikasikan hidup untuk film. Hasratnya memajukan dunia perfilman Tanah Air juga disalurkannya dengan memberi beasiswa loka karya film bagi para Sineas muda dari belahan timur Indonesia. Satu Indonesia kali ini datang langsung dari Rumata di Makassar. Rumata ini sekarang ini menjadi bisa dikatakan pusat budaya juga di Makassar. Tapi sebetulnya dulunya ini adalah rumahnya sutradara Riri Riza. Apa kabar Mas Riri? Baik, Riza. Yeay, datang ke Makassar. Ya ampun, ini dulu rumahnya Mas Riri. Sempat lama tidak terlalu berfungsi. Karena kami semua pindah ke Jakarta sejak tahun 79-80. Terus ya pada satu titik saya dan beberapa, dengan kakak dan beberapa teman memutuskan kayaknya kita bisa membuat tempat ini lebih produktif untuk kesenian, untuk perkembangan kebudayaan, sastra, film, teater, musik. Dan ini jadi tempat berkumpulnya beberapa komunitas di Makassar untuk bikin kegiatan. Dan saya juga punya program di sini. Seas Green itu, Seas Green Academy. Southeast Asia Screen Academy. Sekarang kan sudah masuk tahun keempat gitu. Nah, tujuannya sebetulnya untuk apa bikin Southeast Asia Screen Academy ini? Jadi gini sih, sebenarnya saya percaya bahwa pendidikan itu penting untuk menjadi filmmaker yang baik. Dan itu yang saya selalu lihat kemanapun saya pergi, setiap filmmaker yang saya kagumi itu pasti melewati sebuah pendidikan. Dan tidak harus formal, tidak harus sekolah film kayak saya gitu. Atau banyak pembuat film. Justru informal workshop, interaksi, dan pertemuan-pertemuan. Nah, kalau di Jakarta banyak ya. Di Jogja lumayan, di Bandung lumayan. Kalau di Indonesia Timur itu hampir tidak ada. Jadi ini sekarang mau dijadikan pusatnya gitu? Iya, sekarang ini sudah sejak lima tahun terakhir tempat ini kita jadikan tempat workshop, tempat ngadain pelatihan-pelatihan. Dan kemudian kita struktur menjadi kegiatan tahunan. Namanya Southeast Asia Screen Academy. Mempertemukan aspiring filmmakers dari Indonesia Timur dengan established filmmakers dari Southeast Asia. Wow. Jadi yang datang ke sini ini pembuat film-pembuat film yang cukup penting di Asia Tenggara. Kenapa secara spesifik Makassar? Apakah karena kota kelahiran? Tentu saja itu satu aspek penting. Saya lahir di kota ini. Saya sendiri merasa bahwa saya tidak pernah berhenti menjadi anak Makassar. Saya tidak pernah berhenti jadi anak seorang bapak yang lahir di sebuah desa di Nrekang. Dan itu akan, itu mempengaruhi semua sikap, sikap saya berkesenian, membuat film, menulis. Maksudnya apa yang saya dengar dari kecil itulah yang mempengaruhi saya menulis juga, memperpikir. Bicara tentang cerita Mas Riri, ini kan sebentar lagi AADC 2 keluar nih. Setelah 13 tahun, my goodness. Kenapa kepikiran bikin sequel? Karena kan kadang-kadang, kadang-kadang Mas Riri ada filmmaker yang ngerasa, aduh sequel itu pressure. Karena nanti kalau misalnya hasilnya enggak se-booming sebelumnya, aduh it's gonna be a flop. Aduh. So, why after 13 years? Sebenarnya tawaran untuk bikin bahkan datang lebih awal. Satu tahun pertama setelah sukses banyak banget yang ayo bikin, ayo bikin lagi dong. Dan itu tuh yang pernah berhenti gitu. Tahun 2010, Mira, producer film ini, iseng-iseng mau bikin reuni. Reuni 2012, 10 tahun AADC. Terus kita ngumpulin semua kru cast-nya, kita sewa satu bioskop di Kuningan, terus kita nonton bareng-bareng, kita ketawa-ketawa gitu ngeliat betapa culun dan cemennya gitu waktu itu gitu ya. Dan waktu itu AADC pertama setelahnya Rudy Sujarwo, very good director. Dan dia membuat film itu dengan sangat bersahaja. Memang saya juga sama Mira waktu itu berpikir, gimana kita bisa bikin film kayak gini lagi gitu ya. Tapi setelah 2012 itu, kita punya semacam keyakinan bahwa it's a good friendship. Apa yang akan kira-kira penonton itu bisa ekspek dengan 13 tahun kemudian dan mereka tuh udah, ya udah dewasa, mungkin udah nikah. Iya, exactly. Cara kami dealing dengan ekspektasi penonton itu ya seperti biasa film dipublikasikan, dipromosikan. Sebenernya menarik melihat bagaimana reaksinya Cinta, Rangga, Mora, Carmen, dan Milly di dalam film ini gitu. Mereka tuh juga punya ekspektasi loh. Maksudnya mereka hidup dengan karakter itu sekian lama, terus habis itu tidur sebentar gitu ya. Dan main di banyak cerita yang lain and now they're back. Mereka juga gila banget gitu. Mereka tuh, I'm so amazed by the way they handle the grown-up of their character in them. Mudah-mudahan kita semua bisa membuka diri, membuka hati terhadap cerita ini. Kita dapat komen banyak sekali dari, yang merasa nostalgik dengan cerita ini. I wonder, berarti mereka sekarang tuh umurnya 40-an gitu. I'm sure they would love to see this film again. Berarti AADC 3, kalau misalnya tadi Mas Riri sempat angkat mengenai trukung, kemungkinan ada dong. Let's see, maybe in the next 10 years. Nooo! Terus kita lihat bagaimana kehidupan perkawinan. Iya! Is in a turmoil up and down. Lucu ya? Aduh, it's gonna be so interesting. Baru dikasih ide nih. Ada 3 dan 4 juga, kali aja. Oke, Mas Riri, aku pengen ngajak Mas Riri ke sebuah lokasi. Yang pernah aku dengar katanya lokasi ini menjadi lokasi yang berkesan buat Mas Riri. Gak tau nih kita konfirmasi bener apa enggak. Yuk! Kita tidak pernah punya ekspektasi terhadap pemerintah. Dan kayaknya kita tidak perlu punya ekspektasi bahwa kita bisa didukung oleh pemerintah. Cuma kita harus percaya pada penonton. Mas Riri, ini yang saya dengar menjadi tempat yang bersejarah. Tidak hanya bagi masyarakat sini, tapi juga bagi Mas Riri ser spesifik. Kenapa? Ini, kalau saya dulu waktu kecil, ini mungkin satu-satunya pusat kebudayaan yang dominan gitu di kota Makassar. Seniman-seniman tuh kumpul di sini. Teater, tari, sastra, seni rupa. Dan ini tempat kami belajar menggambar sebagai anak-anak. Kalau ke sini, saya rasa sebagai remaja, sebagai anak-anak, kita dapat banyak narasi gitu. Jadi jatuh cinta sama dunia film, sebetulnya kalau misalnya bicara mengenai narasi tadi kan. Narasi kan pasti ada hubungannya dengan film. Itu sudah dari kecil berarti? Ketika melukis sudah mulai terasa cinta itu? Sebenarnya kalau spesifik tentang film, saya rasa tidak. Saya lebih ke kesenian sih sebenarnya. Saya punya kakak yang suka seni rupa. Saya punya akses terhadap musik dari sejak usia sangat muda. Jadi mulai dari musik. Pada saat yang sama, buku, dunia buku juga dekat gitu. Jadi cerita. Saya sebenarnya selalu menikmati cerita. Kalau misalnya film secara spesifik itu betul-betul terasa dominan di dalam diri Mas Riri itu kapan? Saya lulus SMA, saya tadinya mau ambil sekolah yang tidak ada hubungannya dengan yang serius-serius lah. Ya apa Pak gitu? Waktu itu saya mau belajar musik. Terus saya lihat-lihat gitu, eh ada buklet tentang sinema. Jurusan sinematografi. Terus kalau saya lihat, wah gila ini sih sinematografi itu atau film itu ternyata bisa dikatakan hampir kayak arsitektur lah. Muara dari kesenian. Mungkin karena dia seni terakhir ya. Jadi hampir semua elemen-elemen seni yang lain itu ada di dalam film. Betul. Dan saya pikir, mungkin saya bisa melakukan ini. Apa sih? Apa secara spesifik di film itu yang membuat Mas Riri sampai sekarang tuh ya terus passionate dan konsisten di bidang ini? Saya melihat film itu refleksi zaman. You can really learn about us gitu. Indonesia? Tentang Indonesia dari film. Cara orang berpakaian, cara orang bertingkah laku, bahasa. Rupa, ya kayak fisik arsitektur, ya bahkan kadang-kadang makanan yang kecil-kecilnya. You can even smell it sometimes in the cinema. So, itu yang membuat saya tertarik. Cinema itu, seperti juga katanya Arifin Senur, is the medium yang paling bisa menangkap semua persoalan kehidupan masyarakat kontemporer. Masyarakat hari itu maksudnya. Industri film Indonesia itu kan naik turun nih, Mas Riri. Nah, kalau misalnya sekarang itu, dengan tantangan yang ada sekarang, bagaimana caranya seorang filmmaker itu survive? Dengan industri yang oke, memang pemerintah kurang mendukung lah dibandingin negara-negara lain misalnya. Saya bikin film sejak tahun 96, 97. Dan di saat itu bukan hanya film Indonesia yang tidak ada atau challenge, tapi di society is also challenge. Kita sedang hidup di krisis yang sangat berat gitu. Dan pada waktunya akhirnya saya bersama Mbak Mira Lesmana dan beberapa teman waktu itu, ya memutuskan jalan aja. Kita tidak pernah punya ekspektasi terhadap pemerintah, dan kayaknya kita tidak perlu punya ekspektasi bahwa kita bisa didukung oleh pemerintah. Cuma kita harus percaya pada penonton. Dia punya energi yang luar biasa, dan itu boleh ditanya kepada siapapun yang pernah bekerja sama dia. Terutama dalam proses persiapan dan syuting. Kadang-kadang energi dia itu menakutkan sekali gitu, karena orang lain sudah mungkin lelah. Kalau tidak diingatkan, dia itu bisa yang paling kuat sendiri. Dan saya merasa sangat beruntung sekali gitu bisa punya partner kerja dalam satu perusahaan ini. Yang bisa selalu, satu, mengerjakan hal-hal yang sama-sama kita suka. Kedua, juga bisa saling mengingatkan atau menjaga visi kita gitu. Atau mengembalikan energi kita ketika kita sedang merasa tidak excited gitu. Tadi kan Mas Riri sempat sebut Mira Lesmana, sosok seorang Mira Lesmana dalam karir Mas Riri itu seperti apa? Kenapa Mira? Karena paling sering kan sama Mira. Mungkin karena kami datang dari circle yang kurang lebih sama, kita sama-sama lulusan IKJ. Sama-sama punya ideologi of what is film, yang sama. Yang paling berkesan proyek antara Mas Riri dan juga Mbak Mira apa? Dari semua yang sudah dikerjain. Yang paling lakulah. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah pengalaman yang sangat cantik. Karena itu sebuah ide yang kita percaya. Dan pada satu yang sama, kemudian banyak yang terima. Banyak banget yang setuju dengan itu. Ada film misalnya kayak Ghee yang salah satu produksi yang paling besar. Kita melakukan selama 76 hari. Tapi Mira sebagai produser insist on making that film. Make a film about somebody yang sebenarnya tidak banyak orang tahu. Kalau bicara film kan kita juga bicara mengenai penonton. Penonton Indonesia itu adalah penonton yang seperti apa sih Mas? Menurut saya sih penonton Indonesia, seperti masyarakat Indonesia, sangat diverse, sangat multi-layered, demografinya sangat kaya. Iya. Iya enggak sih. Sekarang sayangnya kita punya semacam budaya menonton yang diciptakan dengan pola budaya menonton kaya di banyak negara maju sebenarnya. Bioskop tadinya luas, ada di pasar, ada untuk kelas bawah, ada untuk kelas atas. Itu tiba-tiba menyempit hanya untuk kelas menengah. You have to pay 50.000, you have to park, you have to have lunch or dinner in a mall restaurant setelahnya. So that's the cycle. Wow. Pelan-pelan penonton Indonesia jadi sempit. Dampaknya mengkhawatirkan atau enggak? Sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Dan sebenarnya itu kalau kita complain tentang kenapa film Indonesia tidak ditonton. Pasti film Indonesia yang tidak ditonton adalah film yang gagal menjual filmnya ke kelas ini. Kelas menengah yang menonton di mall. Yang udah saingannya adalah mindset Hollywood. Mindsetnya ya Iron Man, Batman, Superman. Wow, salah target dong mas. Exactly. So what, itu susah gitu menurut saya. Kita, kalau tidak ke situ kita mau kemana lagi. Bioskop itu harus dipikirkan untuk keluar lagi ke demografi yang lebih luas. Dan yang sebenarnya bisa memfasilitasi. Tentu saya bukan membiayai ya. Itu adalah badan ekonomi kreatif, kementerian pendidikan dan kebudayaan. Bayangin kalau ada bioskop yang dibangun di pusat-pusat kayak gelanggang remaja. Kayak di Jakarta aja itu banyak sekali loh. Yang milik pemerintah dibangun. Boleh dibikin gitu. Kalau kamu yang baik, director. Kalau kamu yang baik, film maker. Lebih baik berusaha bikin film yang komersial. Karena itu akan ada substansi saja. Dia bisa banget berkomunikasi dengan aktor-aktornya sampai bisa bikin aktornya tuh bener-bener comfortable. Yang diminta tuh apa dan yang didelivery tuh udah oke apa belum gitu. Udah oke mas, mau coba lagi apa gimana. Kayak gitu. Dan gak semua director tuh bisa berkomunikasi sebaik itu sama aktor-aktornya. Ketelitian itu dan level of fokus yang dipertahankan dari awal proses sampai akhir. Itu yang saya acungin jempol. Dan kalau suatu hari saya katakanlah memberanikan diri menjadi sutradara gitu ya. Saya ingin menjadi seorang sutradara seperti Rizu Riza. Orang tuh biasanya harus milih kalau bikin film. Either kita mau disenengi oleh orang banyak tapi mengorbankan kualitas. Atau kita go with quality bodo amat sama penontonnya. Nah mas Riri ini selalu bergerak dengan menggabungkan dua ini. Dan saya rasa tidak banyak orang yang kuat melakukan itu. Dan konsisten dan berhasil. Nah kita duduk sini aja mas Riri. Yes. Kalau duduk begini, liat pemandangan seperti ini udah paling bener kalau misalnya ada musiknya nih mas. Ya kan? Kalau gitu kita mainkan aja musik ya. Oh my God. Oh my God. Rambut saya harus diturunin. Bersemangat. Bersemangat. Ini kayaknya ada satu lagi yang bikin semangat. Oke. Untukmu. Terima kasih. You're welcome. Apa ini? Apa ini mas? Membawa memori-memori mungkin? Ini membawa memori masa muda yang kadang-kadang memalukan sih. Memalukan? Memalukan? Kenapa? Ini maksudnya... Ya enggak sih bukan memalukan. Maksudnya ini adalah stage yang sangat penting. Iya. Of my life. Waktu saya masih SMP, SMA, dan mungkin bahkan di tahap-tahap awal saya belajar film. Sebenarnya saya itu bisa dikatakan hidup setengah dari musik. Bukan hanya hidup dengan musik, tapi hidup setengah musik. Awas ya musisi semi profesional yang mulai bisa nyari duit lah waktu itu ya dari bermain musik. Dan mainnya musik rock waktu itu. Kok ditinggalkan? Sebenarnya saya apa ya harus menarik. Menariknya kah sampai akhirnya sesuatu yang sudah masih dilakukan, bahkan sudah semi profesional lagi. Waktu itu kan band-band Indonesia bisa dibilang sangat sedikit gitu ya yang eksis gitu. Yang eksis dengan menjual album. Nah ketika film datang, film buat saya far more complex. Dan sebenarnya banyak sekali potret kehidupan musisi gitu yang juga digambarkan dengan sangat menarik di film. Jadi saya pikir film bisa menjadi channel yang bagus buat saya waktu itu untuk bicara. Mungkin karena itu film saya juga sangat musikal. Saya bekerja dengan banyak musisi. Film pertama saya waktu itu sama Sherina. Film kecualangan Sherina itu gila musikal. Musikal, children, family, comedy. Terus habis itu hampir semua film-film lain kayak Ghi. Saya bekerja sama dengan Eros, silahkan saya. Waktu kita bikin Laskar Pelangi, Niji menjadi salah satu penyakit soundtrack yang besar. Betul. Betul. Jadi it's really, musik itu tidak pernah saya tinggalkan. Film bagus menurut Mas Riri, kategorinya apa aja? Persyaratannya? Ide dan ceritanya jelas. Oke. Atau sebaliknya, ceritanya jelas sehingga melahirkan sebuah ide. Oke. Yang kedua, harus ada konsistensi style. Maksudnya visual style-nya itu bisa kita lihat dari menit pertama. Dan ada konsistensi sampai terakhir. Yang ketiga, ada beautiful art. It's a beautiful artwork. It should be an artistic expression. Contoh film top three-nya Mas Riri, yang sampai sekarang, waduh ini gue banget. Saya suka film pejuang karya Usmar Ismail. Itu dibikin di tahun 54. Tidak lama loh setelah revolusi selesai dan di masa yang sangat sulit. Yang kedua, saya suka film Nyanya Abah Sakup, judulnya Cintaku Dirumah Susun. Karena it's a comedy film yang sangat satir dan sarkastik tentang Indonesian society. Terus satu lagi, filmnya salah satu sutradara muda Indonesia namanya Edwin. Jululnya Postcard from the Zoo. Oh yes, yang masuk Berlin waktu itu competition. Kalau sutradara favorit? Top of everything, I think Usmar Ismail. Dia adalah seorang director-writer yang menulis banyak sekali dari film-film yang dia sutradarai. Terus abis itu dia juga seorang pebisnis. Dia adalah pendiri perusahaan film pertama di Indonesia. Namanya PT Pervin. Trivia lagi nih Mas. Milih antara, bisa bikin film nih ya. Komersial atau substantif? Ayo sekarang jawab. Komersial. Oke, kenapa? Well, if you're a good director, if you're a good filmmaker, lebih baik berusaha bikin film yang komersial. Because there will be a substance anyway. I see. But if you try to make a substantial film and you're not good, oh my god, that would be terrible. Okay. You'll be a pain. Film, your film, isinya adalah pesan-pesan yang serius, tapi it's not a good film. It's going to be painful. Jadi, isinya kita kayak diberi apa ya? Wajangan-wajangan. Wajangan atau artistic experimentation, long take gitu yang nggak bagus. Pesan untuk sinias muda gitu. Sekarang kan, ya pasti kan film Indonesia atau industri film Indonesia tuh harus ada regenerasi. Education. Menurut saya, seorang pembuat film muda harus belajar terus menerus. Menonton, ya kalau kita senangnya kita jadi pembuat film itu, yang namanya belajar bikin film, ya antara lain menonton film. Iya. Go to watch film from anywhere in the world. Practice, make your film, make short film, a lot of it gitu. Short film sekarang kan dengan kamera yang sederhana. Kamera handphone juga bisa. You can make three films a year. Betul. And exercise. Thank you so much, Mas Riri. Maaf ya, aku ajak panas-panas. Aduh, senang banget. Mau datang ke Makassar. Mau datang ke Makassar. Jangan lupa subscribe. Betul. Jangan lupa. Jangan lupa. Tui.